lanjut lagi, oke jadi tadi kita lanjut ya jadi sebuah frame terdiri dari apa leading flag disini ada apa lagi, ada header ada apa lagi, ada data ada apa lagi, ada checksum jadi ini adalah detail dari frame detail dari frame, apa aja ada leading flag menunjukkan awal dari data ada header, ini bisa make address disini, ada data yang dari atas tadi ada apa lagi, ada checksum untuk ngecek error sama ada apa lagi ada trading flag, jadi ada leading flag, ada trading flag kalau leading flag itu awal dari data framenya, kalau trading lag adalah akhir dari framenya gitu ya, oke mungkin sekarang di frame 2 sudah tidak pakai leading sama tradingnya lagi tapi header tetap ada ya header itu nanti make address atau macam-macamnya ya kemudian data itu kan yang tadi ya jadi data turun terus itu sebenarnya SDU nya ya, disini tuh ada IP address, ada macam-macam tapi dibungkus disininya ya, ketika bicara tentang data itu gak cuma data tapi data dari layer pertama tadi kan 1, 2, 3, sampai ke 6 eh sorry 7, 6, dibalik ya 7, 6, terus sampai di ini kan di layer kedua ya nah, jadi kalau kita lihat nih layer 7 ya layer 7 kan dia punya data, punya header kan diturunin lagi ditambahin lagi kan terus sampai layer kedua disini nah, jadi ketika data disini ini sudah ada header-header dari layer sebelumnya ditambahin lagi header di layer 2 nya kemudian ada checksum nya ada trailernya sama ada leading nya bisa dipahami ya jadi ketika bicara tentang data gak cuma data doang tapi juga semua header yang ada dari layer yang atasnya kebayang gak? kebayang kan ya? kebayang gak? kebayang gak? kebayang gak? mana tadi? mana tadi? tadi pas bahas ini ya silahkan, silahkan ini ya nah ini ya kita lagi dimana sekarang? disini ya jadi yang data tuh ini nih ini data semua nih jadi kalau ini kita ambil oke, ini kalau saya taruh disini ya ini dia ya nah ini adalah datanya nih segini nih nih sampai sini ya ini adalah data gitu ya ini kasih header lagi dikasih leading flag dikasih leading flag lagi disini sama dikasih checksum lagi sama trailernya gitu ya jadi data di layer kedua itu gak cuma data ya ada header-header di atasnya lagi ya terlanjut ya oke oke, the format of a frame is showing figure 3.1 the exact structure of a header depend on the type of detailing control protein used oke the checksum is used for error detection in the frame at the receiver ya jadi ada mekanisme checksum nanti sampai sini ya ini sebenarnya nanti dibahas juga di jaringan komputer ya checksum nanti digunakan untuk mendeteksi ketika ada error ya di layer sini oke ini ya ini adalah yang tadi kita bahas ada payloadnya ya disini ada header-header dari layer di atasnya kemudian ada header di layer 2 nya ada leading flag sama ada trading flag sama ada checksum checksum ini buat ngecek apa namanya data yang dikirimkan apakah benar atau tidak nah sekarang kita masuk kepada namanya apa bit stuffing bacanya apa bit stuffing ya jam 10 belum 6 menit lagi namanya apa bit stuffing bit stuffing adalah a flag the flag is special bit pattern coba anda perhatikan disini ada berapa bit disini 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 ada 8 ada 1 byte ya atau dikatakan octet octet a proses called bit stuffing is used to preserve the uniqueness of the flag in a frame ya this bit does bit stuffing ensure that the flag bit pattern never appear anywhere else in the frame jadi apa ya kalau ada data seperti ini misalnya seperti ini misalnya kita punya ngirim data seperti ini ini di contohnya kita punya data seperti ini ya kita punya data seperti ini ya ini adalah mana ini adalah data yang akan kita kirimkan apa 0 1 1 0 dan seterusnya nah tapi ketika di bit yang akan kita kirimkan ada pola seperti ini ada 1 2 3 4 5 ada 5 apa ada 5 ada 5 1 oke nah bit stuffing itu adalah kita menambahkan 0 setelah yang 5 1 tadi ya 1 2 3 4 5 tambahkan 0 Anda perhatikan sebelumnya jadi fokusnya adalah ini di uts ekorin ini pasti nih ya kalau kita punya pola 0 1 1 0 1 1 1 0 nah disini polanya apa 1 1 1 1 1 ada berapa satunya ada 5 perhatikan data berikutnya 0 0 1 1 0 kalau kita ketemu sama ada data yang 5 nya satunya ada 5 maka kita harus menambahkan 1 bit 0 disitu 1 bit 0 nah jadi data yang akan kita kirimkan adalah ini ketika ternyata di polanya ada apa namanya ada 1 sebanyak 5 maka kita tambahkan di belakangnya adalah 1 ini yang dikirimkan data yang kita kirimkan gunanya untuk apa untuk memastikan tidak ada pola yang seperti tadi 0 1 1 1 0 tadi seperti tadi nah nanti di data yang di receive nya itu yang 0 nanti dihapus lagi tahunya gimana karena ada pola 1 tadi seperti ini gunanya untuk apa untuk memastikan tidak ada data yang sama seperti ini ya misalnya ini kita gunakan sebagai di awal seperti ini jadi nanti ketika di tengahnya kita lihat tidak ada yang polanya sama seperti ini intinya sih kayak gitu ya kalau di algoritma hashing di algoritma hashing di algoritma salah satu itu contohnya ada namanya padding namanya apa padding padding ini adalah kayak gini ya misalnya kita punya data misalnya sebanyak misalnya katakanlah ada 100 bit ada berapa 100 bit kemudian aturannya algoritma ini akan membagi menjadi misalnya ya menjadi 64 bit untuk satu blok satu bloknya berapa 64 bit ini datanya ada berapa ada 100 berarti kalau saya bagi menjadi 64 bit disini 64 bit maka disini juga harus 64 bit tapi tinggal berapa sebenarnya tinggal berapa Mbak Maharani 26 ya betul betul ya bukan pak 36 pak 36 nah sisanya sisanya kita padding kita kasih 0 semua itu namanya padding kalau ini namanya bit staffing bit staffing adalah ketika kita menemukan satunya ada 5 kali maka otomatis kita sisipkan 0 ketika pengiriman buat apa supaya tidak ada data yang misalnya pola ini digunakan untuk awal dari pengiriman data jadi kalau dia ketemu pola seperti ini maka dia tahu ini adalah awal dari frame gitu ya maka di datanya itu tidak boleh ada yang sama seperti ini maka kalau ketemu seperti ini 5 disini kita nambahkan 0 di belakangnya itu yang bisa saya jelaskan mudah-mudahan bisa dipahami ya jadi bit staffing adalah menambahkan 0 di belakang ketika ada pola 1 5 kali gunanya untuk supaya tidak ada pola yang sama dengan special bit ini misalnya gunakan untuk awal pengiriman data saya pikir bisa dipahami oke ya nanti ketika sudah diterima maka kita hilangkan lagi ini yang mau dikirimkan ini yang dikirimkan ketika sudah sampai yang ininya kita delete lagi gitu ya oke itu namanya bit staffing yang terakhir ini saya skip aja saya pikir sudah bisa dipahami yang oh sudah habis ya oh sudah jam 10 belum 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 jam 10 10 detik lagi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 udah ya udah selesai kita targetnya jam 10 apa selesai penjualan